Karena nekat menjual minuman keras tradisional jenis ciu tanpa izin, Es Pria Paruhbaya, warga Jalan Mahir-Mahar, lingkar luar kota Palangkaraya, di Ringkus Tim Sabara, dari Direktorat Samapta Polda, Kalimantan Tengah. Di rumah pelaku, polisi mengita puluhan botol minuman keras yang siap untuk dijual. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan minuman keras berkadar alkohol tinggi tersebut dari salah satu tempat produksi di Jalan Janahjari, Kota Palangkaraya. Untuk memastikannya, polisi langsung mendatangi tempat memproduksi minuman keras tersebut, dan ternyata pemiliknya bisa menunjukkan izin untuk memproduksi. Wakil Direktur Samapta Polda, Kalimantan Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Timbul Siregar mengatakan, untuk memastikan kebenaran izin untuk memproduksi minuman keras yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait tentang keapsahan izinnya. Wilayah Mahir-Mahar, di situ kita temukan ada penjual minuman keras jenis ciu, dan yang bersangkutan sekarang kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangan. Berarti menjual tanpa izin dan ya? Iya, menjual tanpa izin. Sementara kita akan akan tipiring dulu, sambil pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian akan kita kembangkan, karena ini cukup berdampak terhadap anak muda, dan juga pengguna jalan yang saat ini tingkat kecelakaan sudah cukup tinggi. Kalau di situ, di perizinannya katanya arak. Nanti kita akan kresek surat-suratnya dengan instansi yang bersangkutan, apakah izinnya itu betul-betul resmi. Untuk proses lebih lanjut, pria parubaya yang menjual minuman keras tradisional tersebut, dibawa ke kantor Direkturat Samapta Polda, Kalimantan Tengah. Untuk dimintai keterangan, dan untuk penanganan kasus hukumnya, akan diserahkan Kesatuan Reskrim Polresta Palangkaraya. Sahrul Mubarak dan Topan Setiawan, melaporkan dari Palangkaraya.